Intro Belum genap sebulan menjabat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen seriusnya Dalam memberantas korupsi, sejak awal menjabat Presiden, beliau telah menekankan komitmen yang besar Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Prabowo pun mengatakan akan memberikan sistem pengawasan yang ketat untuk memberantas korupsi Selain itu beliau juga akan menegakkan hukum dengan tegas Dalam waktu 10 hari, jajaran penegak hukum berhasil membongkar berbagai kasus besar yang melibatkan korupsi di berbagai sektor dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah Berikut ini adalah sejumlah kasus besar yang telah diungkap dan menyita perhatian warga Indonesia 1. PT Aset Pasifik Salah satu kasus yang paling menonjol adalah dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah Atau CPO yang menyeret PT Aset Pasifik sebagai tersangka utama Kasus ini sendiri diperkirakan merugikan negara hingga 1 triliun rupiah Hanya dalam periode 2021 hingga 2022 Kejaksaan Agung menggeledah dan menyita uang tunai hampir 1 triliunan rupiah Dari kantor PT Aset Pasifik yang terlibat dalam kasus korupsi terkait Yaitu Duta Palma Group Perusahaan ini diduga melakukan korupsi dalam proses izin ekspor CPO Yang menyebabkan kerugian negara dalam skala besar 2. Korupsi Dana Desa Tidak hanya mengincar korupsi di tingkat tinggi Kasus Dana Desa pun tak luput dari pantauan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Talang Renah di Kabupaten Bungkulu Utara Ditangkap atas dugaan korupsi dana desa Senilai Rp 780 juta Yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa 3 Kasus Bebasnya Ronald Tanur Kejaksaan Agung menetapkan 3 Hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya Pengacara Ronald Tanur serta mantan pejabat Mahkamah Agung Sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Terkait vonis bebas Ronald Tanur Dimana proses hukum diduga telah disusupi suap Senilai Rp 20 miliar 4. Korupsi Proyek Tol Padang, Pekanbaru Sebanyak 12 pegawai ASN dari ATR BPN Diciduk oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Atas dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Untuk pembangunan tol Padang, Pekanbaru Yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 27 miliar 5. PT Antam TBK Kasus besar lainnya menyeret PT Antam Dimana 6 tersangka ditetapkan atas dugaan produksi ilegal 109 ton logam mulia Para tersangka memanfaatkan produksi emas ilegal Dengan merek LM Antam Yang menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan negara PT Antam diduga mengalami kerugian Senilai Rp 1,266 triliun Akibat kasus rekayasa jual beli emas 6. Korupsi Dana Hiba NPCI Anggota DPRD Solo Kevin Fabiano Terjerat kasus dugaan korupsi Dana Hiba Senilai Rp 122 miliar Dari NPCI Atau Nasional Paralimpik Komite Indonesia Kasus ini telah mengguncang publik Terutama mengingat Dana Hiba ini ditunjukkan Untuk kepentingan olahraga internasional 7. Kasus impor gula Tom Lembong Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong Atau Tom Lembong Ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus korupsi kebijakan impor gula Pada tahun 2015 Kasus ini mengakibatkan kerugian negara Mencapai Rp 400 miliar Dengan serangkaian pengungkapan ini Presiden Prabowo menegaskan Komitmen pemerintahannya Untuk menindak tegas pelaku korupsi Dari tingkat pusat hingga daerah Jejaran Kabinet Merah Putih pun siap bekerja sama Untuk mengembalikan kepercayaan publik Atas tata kelola pemerintahan yang bersih Masyarakat di internet pun memberikan komentar positif Atas kinerja pemerintahan Prabowo ini Baik di Instagram maupun di TikTok Terima kasih telah menonton!